I don't think so, no 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 no, I don't think so, no 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 no, it's never ever 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 gonna happen, I don't think so, no no no, I don't think so, no no no, it's never ever ever gonna happen, I don't think so, no no no, I don't think so, no no no, it's never ever ever gonna happen, I don't think so, no no no, I don't think so, no no no, it's never ever ever gonna happen, I don't think so, no no no, I don't think so, no no no, it's never ever 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 gonna happen, I don't think so, no no no, I don't think so, no no no, it's never ever gonna happen, I don't think so, no no no, I don't think so, no no no, it's never ever gonna happen, I don't think so, no no no, it's never ever gonna happen, I don't think so, no no Saat SMP dan SMA, ia selalu rajin belajar untuk persiapan ujian. Langsak kuliah, Cangwok bekerja sampingan sebagai pelayan kafe. Cangwok memilih jurusan teater di perguruan tinggi dan mempunyai impian menjadi seorang aktor. Cangwok memulai karir aktinya di panggung musikal. Setelah mengikuti banyak audisi dan menerima banyak penolakan, Cangwok mendapat peran kecil dalam drama Houston My Heart tahun 2008. Kini keberhasilannya dalam drama televisi, film, dan iklan telah membuat Cangwok menghasilkan kekayaan yang tak sedikit. Kekayaan bersihnya diketahui mencapai sekitar 12 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 192 miliar rupiah pada tahun 2021. Selain dari drama dan film, sumber pendapatan lainnya yang ia dapat dari komersial di bidang passion dan skincare. Kekayaan dicangwok melesat menjadi 70 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,12 triliun di tahun 2023. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!